selamat menikmati karena sebentar lagi saya akan lulus dari SMP Aisyah Boarding School Malang nah sebelumnya jika teman-teman ingin mengetahui materi lebih lanjut ada baiknya jika teman-teman sekalian mengetahui lebih dulu apa sih dakwah Muhammadiyah berbasis komunitas itu kita lanjut ya ke slide selanjutnya nah apa itu dakwah Muhammadiyah berbasis komunitas ketika mendengar kata komunitas pasti yang ada di pikiran teman-teman adalah suatu persimpulan atau biasa kita sebut dengan apa ya circle bukan circle juga sih lebih tepatnya kayak organisasi cuma mungkin ini lebih merujuk kepada suatu ciri-ciri yang sama tujuan yang sama ya mirip sih sama organisasi oke kita lanjut ya lihat penertian dakwah Muhammadiyah berbasis komunitas nah dakwah komunitas itu sesuai yang penertian yang ada di layar bisa dilihat dakwah komunitas adalah konsep atau strategi dakwah yang disusun sesuai dengan kebutuhan komunitas yang menjadi objek dakwahnya jadi dakwah komunitas ini bisa dibilang semacam dakwah biasa hanya saja objeknya itu menyesuaikan dengan si objeknya paham gak? maksudnya begini loh kayak misalnya saya seorang pendai lalu saya ingin mendakwah seseorang nah kita lihat dulu dia ini masuk ke ciri-ciri yang mana karena dia harus sesuai dengan komunitasnya jadi bahasa gampangannya kita harus melihat ciri-cirinya untuk tahu dia masuk di komunitas apa karena gampangannya gini loh kalau antara orang yang kelas bawah atau marginal dengan orang yang kelas atas itu cara dakwah kita tidak bisa disamakan karena pola pikir mereka sudah beda karena ekonominya yang berbeda jadi cara kita untuk menyampaikan itu harus dengan strategi yang berbeda sedikit-sedikit harus dibedakan itu namanya komunitas jadi per komunitas itu kita jadikan objek dakwahnya kita masih sendirikan gitu nah disini sudah ada 6 pasaran dakwah Muhammadiyah berbasis komunitas jadi pasaran ini berbentuk seperti kelompok-kelompok gitu loh teman-teman yang pertama ada kelompok atas yaitu orang-orang yang kaya dua kelompok penengah ya orang yang standar biasa-biasalah sederhana gitu loh kalau ketiga kelompok marginal atau kelompok orang kelas bawah kembalikan dari kelas atas lalu ada kelompok virtual yang kelima ada kelompok 3T ketinggalan peluang dan 6 kecil serta yang ke-6 kelompok sus untuk penjelasannya kita lanjut ke slide-slide selanjutnya nah disini sudah ada yaitu kelompok atas yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi jadi contohnya apa contohnya kayak pejabat aktis-aktis satu ya kelompok atas nah lanjut ya saya baca profesi pendidikan intelektual dan status sosial juga tinggi nah jadi profesinya tinggi pendidikannya tinggi ini biasanya orang-orang yang sudah sarjana terus sudah jadi dokter ya intelektual dan status sosial juga tinggi setelah itu mereka juga punya kemampuan menguasai akses ekonomi, politik, dan impidaya jadi bisa digunakan kelompok atas ini ada diisi oleh orang-orang pendidik lanjut nah selanjutnya ada kelompok menengah dalam kehidupan masyarakat kelompok ini biasanya diwakili oleh guru, PNS, dosen, uraksahawan, profesional, dan aktivis nah seperti yang kita lihat biasanya guru, PNS, dosen itu kan sudah kaya ya sudah berkecukupan tapi belum sampai di sana ternyata di atas mereka itu masih ada lagi orang-orang yang lebih kaya makanya mereka ini berkolong ke kelompok menengah karena mereka ya alhamdulillah aja cuma masih ada yang di atas berkat lanjut nah selanjutnya ada kelompok marginal kelompok ini memiliki karakteristik ekonomi rentan kemiskinan mereka ini adalah bu, pulih, perutani, nelayan, pedagang kecil, pengaji, dan pegawai pendahan jadi kelompok marginal ini adalah kebaikan dari kelompok atas lagi kalau tadi kelompok atas itu diisi oleh orang penting, orang-orang yang berdiri kelompok marjani kebalikannya mereka biasanya diisi oleh orang-orang yang kuat pantu sehingga cara kita untuk mendakwaannya pun harus dengan apa ya pendekatan psikis gitu karena kalau misalnya kita menyamakan cara kita mendakwa di kelompok menengah dan atas dan kelompok marginal tentu mereka nangkap maksud yang berbeda takutnya akan terjadi ketidak setaraan selanjutnya selanjutnya ada kelompok virtual dalam hal ini seorang da'i harus mampu menguasai teknologi internet sehingga mampu memberi warna positif di sana jadi ketika kita ingin mendakwa di kelompok virtual tentu kita harus ngerti dulu, ketemu di internet setelahnya mereka gaul, kita juga harus gaul karena kalau kita gaul, mereka ga akan bisa nerima kita itu istilah gampangannya jadi kayak objeknya ini kan pasti anak-anak virtual jaman sekarang kan anak-anak virtual itu kecil-kecil ya, kayak gaul-gaul kita kalau udah ingat, kita ga bisa memahami bahasa-bahasa mereka kita ga paham istilah istilah di internet itu sendiri nanti jatuhnya kita malah diledek sama mereka kita ga akan ada matanya, eh ada matanya ada harganya di mata mereka jadi makanya kita harus bisa menguasai internet setidaknya kita terlihat setara dengan mereka sehingga mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan jadi begitu teman-teman selanjutnya selanjutnya ada kelompok gigatif tersinggal, keluar, dan terpencil orang-orang gigatif ini adalah orang-orang yang hidup di pedalaman hidup di hutan-hutan pokoknya mereka tinggal di tempat yang terpencil jadi sehingga mereka tetap tinggal sama informasi-informasi dan keluar, kayak ga keurus gitu loh kan mereka kan juga tertutup di atasnya nah maka dari itu mereka ini kan tidak mendapat informasi atau yang lebih pentingnya itu pendidikan agama dimana hal ini jadi bagian yang fital dalam hidupan bagian yang sangat penting nah ketika kita merasa kita sudah memiliki yang cukup untuk dibagikan maka jangan lupa tetap membagikan kepada mereka supaya mereka enggak bener-bener ketinggalan sama sekali kan kasihan ketika dunia ini sudah maju, sudah modern tapi mereka tidak tahu apa-apa sama sekali dan apalagi itu menyangkut dengan agama kan kasihan banget gitu ya jadi para da'i ya kita-kita semua ini pasan terluarnya itu adalah da'i sih bener-bener bisa untuk mendakwahi gitu jadi apa ya kita juga harus mengasih perhatian lebih lah ke orang-orang kelompok 3D ini nah selanjutnya ada kelompok khusus nah kelompok khusus ini dibagikan jadi empat jadi enggak cuma satu aja kalau disini kan gambarnya orang apa ya orang yang lumpuh gitu tapi enggak cuma masalah itu aja disini kan ada komunitas hobi komunitas kepentingan komunitas kelompok identitas komunitas di pabek dan lain sejarah nah gambarnya ini itu masuk ke dalam komunitas di pabek dan lain sejarah oke kita bahas di saat selanjutnya ya nah nah ini dia jadi ada komunitas hobi yang pertama komunitas hobi ini biasanya diisi oleh kelompok motor kayak gombol motor itu lah apa ya namanya samuriannya kayak gitu-gitu tuh aduh saya kurang paham terus kelompok olahraga terus kelompok olahraga jadi biasanya orang-orang yang suka olahraga ini berkumpul menjadi satu terus kelompok minat bakat ini kayak misalnya ada orang yang suka melukis lalu dia berkumpul dengan orang yang sesama suka melukis jadi terbentuklah komunitas hobi gitu lanjut ada komunitas komunitas kepentingan komunitas kepentingan adalah majelis taklin majelis taklin udah tau ya pasti ya majelis gitu lah perkumpulan yang membahas suatu ilmi lalu ada jaman pasir komunitas book for life book for life ini adalah komunitas yang berkumpul di bidang sosial kemanusiaan itu kan tugasnya membantu sesama gitu loh dan LGBT atau lesbian, gay, gay, seksual, dan gender nah ini yang sangat luar biasa maka dari itu kita juga harus membuka mata kita ini loh ada yang penting harus dibahas jangan hal yang gak penting kita ungkit-ungkit dan yang penting kita lupakan jadi jangan ya lanjut ke komunitas identitas kelompok contoh identitas kelompok itu ada jenis kawan perempuan, suhu Jawa, orang Indonesia memakai kaos kelas memakai jaket ke karate, berkumpul rutin dengan karate jadi itu adalah sedikit dari contoh identitas kelompok tapi sebenernya masih ada banyak lagi kawan-kawan cuman yang saya sebutkan cuman ini ini cuma sebagai referensi aja kalau maksud dari identitas kelompok itu adalah identitas yang dimiliki suatu kelompok yang mana itu bisa membedakannya dengan kelompok lain bisa dipahami ya kan antara suku Jawa semua orang Indonesia itu kan beda meskipun sama-sama orang Indonesia ya tapi kan mereka pengecernya semuanya beda suku Jawa itu kental dengan apa ya tradisional-tradisionalnya itu orang Indonesia ini beragam cuman suku Jawa aja kayak memakai kaos kelas sama grup karate juga beda kok kaos kelas itu ya warnanya pasti misalnya pink grup karate kan putih biasanya kayak gitu, jadi ada perbedaan disitu lanjut selanjutnya ada komunitas difabel dan Asia difabel adalah orang yang memiliki kelainan fisik dan mental jadi difabel ini seperti yang tadi ada foto itu adalah contoh stiker stiker apa ya kayak animasi orang difabel yaitu misplainan fisik dan mental yang tidak sama seperti kita yang sehat seperti sekarang dan lansi itu adalah orang-orang yang mudah tua orang dari masih usia tapi kita juga jangan sampai melupakan mereka ini karena mereka sangat membutuhkan kita sebagai anak-anak muda yang masih minumnya masih fresh terus kita bagikan ke mereka karena keterbatasan mereka untuk mencari ilmu gitu teman-teman selanjutnya nah selanjutnya disini ada hadis yang mana hadis ini membahas tentang ancuran untuk berdakwah jadi ini saya sebenarnya cari di google ya referensi hadisnya yang mana ini katanya hadis mengandung hukum berdakwah yaitu wajib kita namanya berdakwah kepada sesama jadi dakwah-dakwah komunitas tadi itu salah satu cara atau strategi kita untuk berdakwah tapi kalau kita ingin mendakwah dari seseorang secara personal face to face itu juga tidak apa-apa itu tadi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional atau ahli jadi ini bisa dibaca teman-teman hadis dari Bukhari yang artinya ajalah mereka memenuhi Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang merupakan Allah di dalamnya demi Allah Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran engkau adalah lebih baik bagi ini daripada engkau memiliki unta merah hadis rubayat Bukhari oke selanjutnya biar gak bosen disini saya memberikan beberapa foto yang mana foto-foto ini saya ambil dari kehidupan nyata jadi supaya teman-teman bisa membayangkan secara real kalau tadi kan saya gambarkan pakai stiker tuh mungkin teman-teman belum puas aduh maksudnya kayak gimana sih jadi saya memutuskan untuk memberikan beberapa foto yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi oh ini loh orang-orang yang bergolong ke dalam kelompok atas kelompok marginal itu ya teman-teman nah disini di layar sudah ada gambar ini berikut sosialita eh sosialita di pojok atas nah itu termasuk kelompok atas kenapa? karena dari segi yang terlihat aja kan orang berada gitu orang punya kumpul di cafe mewah terus aduh bajunya kayak branded gitu ya kan ya gitu terus dibawahnya ada kelompok menengah nah itu seperti yang dilihat itu PNS ya PNS lagi jalan rame-rame gitu kayaknya ini habis kumpul kan atau apa yang gak tahu saya nah ini termasuk ke dalam kelompok menengah jadi dibandingkan sama ibu-ibu di atas itu mereka masih lebih bawahnya gitu meskipun keadaannya sama-sama berada gitu tapi mereka berada di tengah-tengah gitu ya lanjut nah selanjutnya di pojok kanan atas ini sudah terlihat ya teman-teman teman-teman bisa lihat ada gambar nenek-nenek kuat sedang menina-minta Masya Allah Masya Allah kasian banget ya teman-teman jadi itu adalah tergolong ke dalam kelompok marginal karena tergolong ke dalam kelompok pas bawah kebalikan dari kelompok atas ini biasanya diisi oleh orang-orang yang kurang mampu nah di bawah ada beberapa orang yang sedang bermain handphone nah ini adalah kelompok virtual karena biasanya kelompok virtual ini diisi oleh orang-orang yang terkecintai di dalam neksos gitu jadi kita sebeda itu harus bisa mendakwati orang-orang yang seperti mereka gitu hape hantus 24 jam terus sudah kebawa pengaruhnya gitu teman-teman nah terus ada kelompok 3T ini nah disitu kan udah ada gambar tuh kayak suku udah gimana itu ya kurang tahu saya tapi itu yang jelas suku-suku kedalaman ya tidak ada pakaiannya terus alat-alat yang dibawa itu kayak ya bener-bener suku-suku tradisional di kedalaman pahitan dalam itu ya jadi mereka ini yang termasuk ke dalam kelongan diganti atau terluar terpencil dan ter... 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 apa ya saya lupa ya gitu lah pokoknya itu jadi mereka juga harus kita dakwahi kita beri informasi-informasi mengenai ilmu agama yang mungkin selama ini ini belum pernah sampai ketika mereka selanjutnya yang terakhir ada gambar beberapa orang yang memakai kursi roda ini masuk ke dalam kelompok khusus sebenarnya kelompok khusus itu kan ada banyak gak cuman disabilitas aja tapi karena yang paling menjelisinya adalah disabilitas jadi saya mengambil contohnya adalah disabilitas itu ya teman-teman nah kira-kira itu aja sedikit apa ya sedikit informasi dari saya membaca ilmu dari saya kepada teman-teman semua supaya mungkin teman-teman di rumah yang ingin menerapkan juga tidak apa-apa Alhamdulillah nanti saya juga dapat ilmu ceriahnya eh amal ceriahnya amin nah terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir terutama untuk guru kesayangan kita semua disini sop anis yang ber apa ya berpedudukan sebagai guru bahasa Indonesia dan guru KND yang akan menilai juga saya ini semoga Ustadz menikmati ya Ustadz maaf kalau ngomong saya beribet gimana teman-teman kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sini di 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 vera syafir dan email vera syafir7 at gmail.com ini ada sedikit kata-kata dari aku Hai selken aku Vera seorang manusia memiliki otak syur namun berita kita lebih di psikolog gimana tertarik memang lebih dekat nah tarik gak kalau tertarik bisa langsung hubungi aku ya cus oke saya kira itu lagi yang bisa saya sampaikan jadi saya sampaikan kurang lebih nyaman bahwa bila ada kesalahan kata yang menyinggung baik secara sengaja ataupun tidak sengaja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih